Wow apakah ini guys apakah mimpi kita akan tercapai guys terwujud mimpi kita nanti ya Allah ya Allah ternyata media-media Malaysia ini membicarakan IKN seperti ini persiapan Malaysia tuh seperti ini oh my god ya Allah ya Allah ya karim keren 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys ya Alhamdulillah gimana kabar teman-teman semoga semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direkas oleh teman-teman sekalian guys ya Bagaimana sih Malaysia membicarakan Ibu Kota Baru Indonesia dan ini update terbaru ya guys ya oh my god keren banget jadi media-media Malaysia sepertinya akan meliput ataupun menayangkan beberapa hal berkenaan dengan Ibu Kota Baru Indonesia yaitu IKN ya guys ya Ho 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 Saya penasaran tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys Jangan lupa tonton sampai selesai, jangan di skip dulu supaya tidak salah ya guys ya dalam mengartikan video kali ini Oke, jom kita simak videonya, let's go Oke Keputusan pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota negara, IKN Di Kalimantan Timur telah menimbulkan berbagai pertimbangan dan implikasi Terutama bagi negara tetangga seperti Malaysia Oke Dengan kini berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia yaitu Sabah dan Sarawak Perpindahan ini tidak hanya berdampak secara internal bagi Indonesia Tetapi juga menimbulkan pertanyaan dan pemikiran baru di tingkat geopolitik Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur Memiliki dampak yang signifikan bagi geopolitik regional Terutama bagi Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut Benar juga Sementara terdapat peluang untuk meningkatkan kerjasama antara Malaysia dan Indonesia Terdapat juga tantangan seperti soal keamanan yang harus diatasi agar dampak perpindahan ini dapat dikelola dengan baik Demi kepentingan kedua negara serta stabilitas regional secara keseluruhan Berikut ini berbagai cuplikan berita dari media televisi Malaysia yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan Ini termasuk menambah baik kompleks custom, immigration dan quarantine CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata Aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan Kemudian itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu Hasrat Malaysia dalam mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan ibu negara baru Indonesia di Kalimantan dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak disokong pakar ekonomi dan politik Menurut timbalan pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Dr. Kartini Abu Talib Hubungan istimewa kedua-dua negara akan semakin erat terutama dari segi diplomatik serta pembangunan Wow keren Pembangunan Nusantara terutama sekali di Kalimantan dilihat akan memberi manfaat besar kepada wilayah Sabah dan Sarawak terutamanya dalam beberapa perkara Yang pertama ialah melihat kepada guna tenaga buruh di dua negara saya kira akan lebih mudah dan lancar dalam sektor peladangan terutamanya iaitu kelapa sawit Yang kedua pembangunan di Nusantara di Kalimantan juga akan meminimalkan aktiviti jenayah rentas sempadan Dalam maksud kedua-dua negara iaitu Malaysia Indonesia akan lebih anjal dari segi kerjasama keselamatan sempadan sesuai dengan pembangunan inklusif Nusantara Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putera Malaysia, Prof. Datuk Dr. Jayum Anak Jawan berkata Usaha itu secara tidak langsung dapat membentuk sebuah jaringan kerjasama dalam membangunkan kawasan Nusantara Wow keren banget Malaysia khususnya Sarawak Sabah tidak ada pilihan Negeri, kedua-dua negeri, wilayah itu dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam pembangunan ini Kalau tidak, kedua-dua wilayah itu akan tertinggal Bukan sahaja itu, negeri-negeri lain, negara-negara lain akan cuba juga mendapat bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi Yang nyatanya adalah keperluan untuk menambahkan pusat-pusat pengawalan dan pengesanan Lalu, disebabkan pertambahan itu maka kita perlu menambahkan kita punya regimen sembadan kita Di kawasan-kawasan di Sabah Sarawak ini So, keperluan untuk menambah itu kan dah ada dalam perancangan dan ini akan dilakukan secara berperingkat Beliau berkata demikian dalam wawancara khas sempena sambutan hari ATM ke-89 pada 16 September ini di Wisma Pewira ATM Katanya pertambahan penduduk berkemungkinan mewujudkan peningkatan kes jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan Jelas beliau ATM akan bekerjasama dengan Tentera Nasional Indonesia berhubung pengawalan sempadan Dan penambahan bilangan pos kawalan keselamatan di sempadan dibuat selari dengan pihak TNI Apabila kita melakukan pos-pos sempadan ini kan, dia ada dua, 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 two side lah Satu ATM, satu TNI Buat masa ini kita lakukan secara, kata orang, in parallel lah ATM ada satu kesini, TNI ada satu kesitu Tan Sri Afandi berkata penugasan pengawasan juga akan dimantapkan Menerusi kaedah manual iaitu penggunaan tenaga manusia dan kaedah bersistem Yang melibatkan penggunaan sensor atau praktis konvensional semasa Iaitu penggunaan drone dan pusat kawalan yang boleh memantau dari jarak jauh Bersua kembali, pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak Memerlukan dua negeri itu mempersiapkan diri Dari aspek pembangunan sempadan dan meneroka jalinan bisnes to bisnes B2B Antara kedua-dua negara, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata Antara aspek pembangunan sempadan yang akan diberi tumpuan Ialah penambahbaikan kompleks kustom imigresen dan kuarantin CIQ di sepanjang sempadan utama Antara Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan Pembangunan di bandar-bandar sempadan itu untuk dipercepatkan PM10 dalam mesyuarat MA63 yang dilaksanakan di Kuching itu hari Sudah pun mengumumkan dan akan memberi tumpuan untuk pastikan kita akan dapat Membangunkan kawasan-kawasan sempadan itu utamanya Untuk menambah baik CIQ Kemudian jalan-jalan yang menuju ke CIQ di sempadan-sempadan utama Di negara antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan Beliau berkata demikian dalam temubual khas dengan bernama baru-baru ini Kementerian Kewangan sebelum ini meluluskan peruntukan tambahan RM1 bilion Bagi projek menaik taraf dan membina infrastruktur lebih baik di sepanjang sempadan Sarawak dan Sabah Terdiri daripada 1,881 km memisahkan Sarawak dan Sabah di Malaysia dan wilayah Kalimantan di Indonesia Kerajaan Malaysia melalui kedutaannya di Jakarta akan membantu pelabur Malaysia Terutama dari Sabah dan Sarawak untuk turut serta dalam pelaburan di Ibu Kota Nusantara, Indonesia Selain itu, perbincangan akan dilakukan di antara Kerajaan Malaysia dan Wakil Syarikat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadir Indonesia, Cawangan Kalimantan Laporannya bersama Kevin Budiarto dari tapak lokasi Ibu Kota Baru, Nusantara Langkah awal yang perlu dilakukan segera adalah meningkatkan perdagangan sempadan kedua negara Dan potensi pembangunan sempadan bersama Perhubungan di antara kita punya bode-bode ekonomi, disitulah pemulaannya Akhirnya akan touch Sabah ekonomi, Sarawak ekonomi dengan bode ekonomi yang sudah pun mula berfungsi Begitu tahun juga hanya perlu diperkesakan Tambahnya, Indonesia telah mendedahkan rangka induk dan rangka masa pengembangan kota berkenaan Yang menyifatkan pelbagai peluang untuk dimasuki pelabur Malaysia Semalam, Datuk Sri Maksimus mengadakan lawatan ke titik sifar di tapak Ibu Kota Nusantara Bersama timbalan Menteri Sabah, Datuk Wakil Gunsalam Dan timbalan Premier Sarawak, Datuk Awang Tengah Ali Hassan Ini adalah lawatan rasmi pertama delegasi Malaysia ke Nusantara Kerjasama dua hal juga dijangka memberi impak besar ke atas pertumbuhan ekonomi Sabah dan Sarawak Proyek melibatkan Malaysia setakat ini antaranya kerjasama pembekalan elektrik 150 MW di Kalimantan Barat Dan pembangunan tenaga hidroelektrik di Kalimantan Utara Wow Tahun 2045 ketika Indonesia berumur 100 tahun dan saya berusia 50 tahun atas izin yang maha kuasa Boleh menyaksikan apa yang sedang diupayakan pada hari ini Yaitu pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara dengan semangat Pemindahan dan pemerataan ekonomi Juga pembangunan infrastruktur yang setakat ini terpusat di Pulau Jawa saja Kefung Derto melaporkan dari Kota Nusantara, Kalimantan Timur untuk TV3 Wah, 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 wah Begitu ternyata antusias daripada TV-TV ataupun media-media Malaysia Berkenaan dengan IKN, Ibu Kota Baru Indonesia Wow, saya, eh, gimana gitu guys ya Yang saya bayangkan disini adalah mereka atau bisa dikatakan dua negara ini akan saling erat-mengeratkan Akan semakin dekat lagi Dan apakah ya, apakah, apakah nanti ini menjadi titik terang ya Tentang bagaimana istilahnya kerjasama antar dua negara yang memang akan mengguncang dunia nantinya guys Oh, keren banget guys ya Oke, itu dulu videonya guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Yang sudah nonton video ini sampai selesai Ternyata di media-media Malaysia Sudah, apa namanya ya guys ya Diperbincangkan dan dibicarakan bersama Bahkan ada penambahan post keamanan daripada ATM dan juga TNI Seperti itu ya guys ya Penasaran nih guys bagaimana perkembangannya ke depan Nah, itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya pamit untuk video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton